selamat datang di channel dita rajut di video kali ini kita akan buat bunga mini lagi seperti ini untuk bahan dan alat yang aku pakai ada mancis untuk memotong benang ada hakpen dan juga benang polikineri langsung saja ke cara pembuatannya pertama kita awali dengan membuat magic ring kemudian 2 rantai sebagai pembantu lanjut membuat 14 dc di dalam magic ring selamat menikmati selamat menikmati setelah mendapatkan 14 dc tarik benang pendeknya kemudian slip stitch di dc pertama lalu putus benang dan sisa benangnya ini kita rapikan buat satu lagi dengan menggunakan warna hijau dan pola yang sama ambil kawat seperti ini yang sudah kita lingkari dan kita tekuk kemudian kita beri lim kita masukkan dari bagian dalam seperti ini lanjut kita membuat kelopak bunganya awali dengan membuat slip knot kemudian bagian belakangnya kita buat berhadapan kita mulai dari salah satu lubang rantai seperti ini lalu buat satu rantai di lubang berikutnya dalam satu lubang kita isi dengan 1 dc 2 dc atau triple crochet kemudian 1 dc lanjut ke lubang berikutnya kita buat slip stitch kita ulangi di lubang selanjutnya isi dengan 1 dc 2 dc dan 1 dc lagi lanjut membuat slip stitch di lubang berikutnya lakukan cara ini sampai selesai atau sampai satu putaran hasilnya hasilnya seperti ini nah guna benang panjang ini tadi kita pakai untuk melilit bagian tangkainya kemudian kita simpul sekarang lanjut membuat bagian daunnya awali dengan membuat slip knot lalu 13 rantai ambil kawatnya kita letak seperti ini kemudian tambah satu rantai lagi di lubang sebelumnya kita buat 1 sc lanjut di lubang berikutnya buat 1 hdc di 6 lubang berikutnya kita buat 1 lubang 1 dc jadi kita akan mendapatkan 6 dc selamat menikmati lanjut membuat 3 hdc dan 1 sc untuk di lubang akhir kita buat 2 sc kemudian 1 rantai lalu kita picot atau slip stitch disini masih di lubang yang sama kita buat 1 sc lagi lalu untuk bagian sebelahnya kita buat pola dengan kebalikannya 1 sc 3 hdc 6 dc 1 hdc dan 1 sc kemudian kita slip stitch di sc pertama dan hasilnya seperti ini setelah kita slip stitch potong benangnya kemudian kita lilit disini sekarang kita tinggal merangkai bagiannya saja selamat menikmati dan ini dia hasilnya cantik ya untuk pembuatan potnya sudah ada di video sebelumnya terima kasih yang udah nonton videoku sampai habis dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya bye